Intro Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kembali kebenaran iman Tuhan Di dalam tujuh perkataan salib Yesus Kita masuk di dalam perkataan Yesus yang keempat Sebagaimana diambil di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima belas Ayatnya yang ke tiga puluh tiga sampai ayatnya yang ke tiga puluh empat Pada jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan berlangsung sampai tiga jam Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyari Eloi, Eloi, lama sabaktani Yang berarti Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Betapa kita sebagai orang Kristen, orang percaya Apakah kita sudah benar-benar memahami Tentang bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib Pada saat itu Allah Bapak meninggalkan Allah anak Mengapa, mengapa hal ini bisa terjadi Sebagaimana telah dituliskan di dalam firman Tuhan Di dalam Alkitab Kita menyadari bahwa Allah Bapak meninggalkan Yesus Kristus Yang saat itu sedang menggenapi Akan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita Orang-orang yang berdosa Yaitu saya dan juga Bapak Ibu sekalian Dan saudara sekalian dimanapun kita berada Oleh karena kasihnya yang begitu besar Ia yang tidak berdosa Telah menanggung segala hukuman Yang seharusnya jatuh kepada setiap kita Penderitaan inilah yang dirasakan Penderitaan inilah yang dialami Oleh Yesus Kristus Ketika murid-muridnya meninggalkan dia Dia tidak mengatakan Mengapa kalian meninggalkan aku Tetapi ketika Allah Bapak Allah Bapak Meninggalkan dia Dia berkata Eloi, Eloi Lama, Sabaktani Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Menurut sebuah tafsiran Ini merupakan sebuah penderitaan Kristus Yang dialami Yang merupakan penderitaan yang terbesar Di dalam kehidupannya Mungkin ketika murid-muridnya meninggalkan ia Ia tidak merasa sesedih itu Tetapi ketika Allah meninggalkan dia oleh karena Ya oleh karena dosa yang sudah kita lakukan Yang kita tidak dapat menebusnya Maka Yesus Kristus lah Yang berkorban memberikan nyawanya Bagi setiap kita Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana pada saat ini Ketika kita melihat kasih Allah yang besar kepada kita Apa yang sedang kita pikirkan Apakah kita juga Sama Mengasihi Allah Seperti Allah mengasihi kita Memang kita terbatas di dalam memahami Akan segala pikiran Allah Oleh karena ketidakmampuan kita Tetapi oleh karena Keberdosaan kita Kita tidak mampu menebus diri kita sendiri Ia rela memberikan nyawanya Bagi kita semua Untuk memberikan kepada kita pengampunan Untuk memberikan kepada setiap kita Pendamaian Antara Allah dengan kita Melalui Pengorbanannya di atas kayu saling Mari kita merenungkan bersama Di dalam masa Prapaska ini Tuhan Yesus memberkati kita